Dinasti Chicago Bulls Dinasti ini merupakan salah satu dinasti paling besar di NBA. Dipimpin oleh Jordan, Pippen, dan Phil Jackson. Dinasti luar biasa ini benar-benar menguasai NBA era 90-an. Selain dipenuhi oleh berbagai pemain hebat, Dinasti Chicago Bulls juga dipenuhi oleh berbagai pemain unik. Ada pemain yang nyentrik, ada yang suka traveling, dan ada yang cuma numpang main bentar. Tunggu dulu. Hmm. Ya, pemain yang akan saya bahas ini merupakan salah satu pemain dari Dinasti Chicago Bulls. Kalian mungkin tidak mengenal dia. Ya, itu wajar saja. Pemain ini hanya bermain sebentar di Bulls. Nama pemain ini adalah Matt Stengenga. Ia merupakan seorang pria setinggi 201 cm yang telah menekuni basket semenjak masih kecil. Ia merupakan pemain yang hebat. Ia pernah mendapat gelar pemain terbaik di masa SMA-nya, pernah menjadi pemain solid di salah satu universitas ternama, serta punya karir pro yang cukup bagus di dunia internasional. Tapi, dari semua itu, ada satu momen paling bersejarah yang akan selalu ia ingat, yaitu menjadi juara Chicago Bulls. Semenjak kecil, Stengenga selalu bercita-cita menjadi pemain NBA. Sayangnya, bukanlah hal yang mudah baginya untuk bisa masuk ke NBA. Meski sudah ter-draft di tahun 1992, tapi Stengenga tidak pernah sekalipun mendapat kontrak dari tim di NBA. Ia juga sudah berkali-kali ikut latihan uji coba dengan banyak tim di NBA. Sayangnya, tidak ada satupun tim yang tertarik dengannya. Akhirnya, karena merasa tak bisa lagi bermain di NBA, Stengenga pun mengisi kehidupannya dengan bermain sebagai pemain basket manca negara. Ia punya karir yang cukup sukses. Selama menjadi pemain manca negara, ia selalu berhasil mencatatkan stats yang bagus. Stengenga sendiri sudah cukup nyaman dengan karir manca negaranya ini. Ia sudah merelakan mimpinya di NBA. Tapi, rupanya, di saat Stengenga sudah menyerah dengan NBA, NBA malah datang menghampiri Stengenga. Saat itu bulan April 1997, Stengenga yang sedang bosan menelpon temannya yang bekerja di Chicago Bulls. Saat itu, ia meminta temannya untuk memesankannya tiket untuk menonton pertandingan Chicago Bulls. Keesokan paginya, telepon Stengenga pun berdering. Ketika diangkat, si penelpon berkata seperti ini, Matt, ini jadi Kraus. Hey, daripada kau cuma nonton, lebih baik kau ikut main juga. Stengenga yang masih ngantuk pun kemudian berkata, Oke, aku siap. Stengenga benar-benar senang saat itu. Di hari yang sama, ia pun kemudian langsung terbang untuk bergabung dengan Bulls. Hari yang ia tunggu pun tiba. Stengenga hanya bermain selama 4 menit di pertandingan awalnya ini. Meski begitu, ia sukses mencetak poin pertamanya lewat free throw. Keesokan harinya, Stengenga pun lanjut bermain lagi di Bulls. Stengenga mendapat menit bermain yang lebih banyak di hari keduanya ini. Ia bahkan juga sempat mencetak Eliyup Dang, yang mana menjadi fit goals mate pertama dan terakhirnya di NBA. Usai pertandingan keduanya tersebut, Stengenga sudah tidak pernah lagi dimainkan oleh sang pelatih. Ia pun kemudian hanya menjadi pemain latihan, sampai akhirnya kontrak singkatnya dengan Bulls habis. Meski hanya bermain 2 game bersama Bulls, tapi Stengenga tetap mendapat gelar juara. Para pemain, serta manajemen Bulls, menganggap jasa Stengenga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mereka mendapat juara. Ya, itulah tadi kisah dari mate Stengenga. Seorang pria yang tadinya cuma mau niat nonton, eh, malah rejak main sama bose Bulls. Stengenga sendiri pastilah tidak terlalu peduli dengan karas singkatnya di NBA ini, karena baginya bisa merasakan rasanya bermain dan mendapat gelar juara sudah merupakan hal yang sangat berarti bagi dirinya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih.